Sejumlah pengurus Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia atau APPKKSI wilayah Kalimantan Barat menyampaikan seruan kepada seluruh para petani sawit sekalbar untuk memilih pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 nanti pada tanggal 14 Februari. Mereka berharap pada Prabowo Subianto jika terpilih sebagai presiden dapat menjalankan program-program yang lebih berpihak pada stakeholder industri sawit terutama pada kaum petani sawit yang selama ini banyak berkontribusi dalam industri perkebunan kelapa sawit. Pengurus Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia wilayah Kalimantan Barat dalam perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029 menyampaikan seruan kepada seluruh petani sawit sekalimantan barat untuk memilih presiden pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024 nanti pada tanggal 14. Februari. Seruan dukungan kepada anggota apkasi di kalbar ini juga mendesak pada Prabowo Subianto jika terpilih sebagai presiden agar menjalankan program-program yang lebih berpihak pada stakeholder industri sawit terutama pada kaum petani sawit yang telah yang selama ini hanya berkontribusi dalam industri perkebunan kelapa sawit. Selama ini ada beberapa faktor penyebab keraguan-keraguan pemerintah dalam mengakui hak atas tanah bagi para petani sawit, mandiri, dan plasma. Salah satu alasan mereka untuk menyeru memilih pasangan Prabowo Gibran karena Prabowo pernah menjadi ketua umum HKTI. Mereka pun yakin Prabowo lebih memahami masalah petani dibandingkan capres lainnya. Kami yakin Prabowo Gibran mampu memperjuangkan hak-hak kami sebagai petani kelapa sawit. Dan kami yakin Prabowo Gibran menang. Kenapa ibu-ibu atau kakak-kakak milih pilihan untuk ke Prabowo Gibran? Karena Prabowo Gibran mengerti dan tahu tentang permasalahan petani sawit. Semoga Prabowo dan Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Menurut mereka selama ini ada beberapa faktor penyebab keraguan-keraguan pemerintah dalam mengakui hak atas tanah bagi para petani sawit, mandiri, dan plasma. Diantaranya karena pemerintah sering mengabaikan hak-hak petani sawit atas hak tanah yang mengakibatkan lahirnya konflik agraria. Sehingga timbul ketidakpastian hukum yang menghambat akses petani terhadap sumber daya dan pendanaan. Selain itu petani plasma sawit juga kerap menghadapi tantangan dalam mengakses layanan penyuluhan, bantuan teknis, dan program pelatihan yang bertujuan mendorong produksi sawit berkelanjutan. Layanan-layanan ini biasanya lebih mudah tersedia bagi entitas yang sudah diakui dan terdaftar secara formal yang membuat petani plasma sawit sering berada di posisi kurang diuntungkan dalam hal memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Anwar Pond TV memberi tekan.